Tekun berlatih, disiplin, dan bertekad baja. Perkenalkan dengan Buffon Juliato Sinaga. Siswa sekolah dasar asal kecamatan Tualeng Siak Riau yang berhasil menyabat medali emak. Bukan cuma kompetisi lokal lho, melainkan ajang internasional Karate Open de la Provence de Liche di Belgia kategori umur U12. Kepulangannya dari benua biru Eropa Rabu lalu pun disabut tetangga-tetangga. Tua muda, hingga anak-anak, semua pengen berbagi kebahagiaan dengan anak berumur 9 tahun ini. Mereka bahkan rela berdesak-desakan di rumah Buffon yang sederhana ini. Sempat berkecil hati dengan postur tubuhnya yang lebih kecil dibandingkan atlet lainnya, namun akhirnya mental bajanya lah yang menguatkannya. Saya kira saya takut tak kekala, rupanya saya berjuang, rupanya bisa menjadi nomor satu. Harapan saya ke depannya, semoga kawan-kawan yang lainnya bisa meniru saya dan menjadi membanggakan Indonesia. Orang tuanya pun sangat berbagi hati dengan prestasi siswa kelas 5 SD Marsudiri ini. Mulai dari kejuaraan, kabupaten, sampai ke provinsi, sampai ke nasional, bahkan ke internasional, itu semua berkat memang kita orang tua mendukung sama pelatih. Jadi ya asal keberhasilannya saya sebagai orang tua, sangat bangga lah untuk anak kita. Sang pelatih pun tak menyangka jika anak didiknya berhasil kalahkan musuh-musuhnya. Di nasional dia komite, dia juara satu komite nasional, ODSN, tingkat SD. Tapi di Belgianya, dia malahan bisa juara satu di kata. Nah ini yang tidak kita duga, karena kan sama-sama kita ketahui, olahraga karate ini kan tahu sendiri olahraga yang tidak terukur. Nah jadi di kata itulah dia bisa meraih medali emas di Belgia. Di ajang internasional Karate Open de la Provence The Leash, empat medali emas di kategori anak-anak berhasil direbut tim Karateka Indonesia. Atas prestasinya, MUFON dihadiahi beasiswa dari pemerintah Kabupaten Siak. Bilian sekolah mulai dari SD hingga perguruan tinggi di tanggung pemerintah. Okisulistio, laporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton!